Jadi kalau nanti bapak-bapak nih, nanti malam, ya kan, mau nemuin istri bapak-bapak di kamar, begitu dilihat, barangnya mengurang. Jangan panik, ya kan, karena memang barang-barang yang kita miliki itu pasti akan mengurang. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama Mr. Akang, di komedi lucu tentunya. Bagaimana, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dan selalu berkaji dimanapun kalian berada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau sekiranya bermanfaat dan dapat menghibur, silakan di-share video-video Mr. Akang. Semoga kita semua dapat menghibahkan kebahagiaan pada orang lain, walaupun hanya bersama dengan tertawa. Karena kebahagiaan itu bukan hanya boleh dengan harta, tetapi dengan senyum dan tawakun, orang bisa bahagia. Percayalah, kebahagiaan itu akan datang tergantung pada diri kita sendiri. Saudaraku, yang buniman, yang bijaksana. Ketika hidup ini, kita selalu mengalami kekurangan, itu hal yang biasa. Karena memang seluruh apa yang ada di dunia ini, kita sudah pasti mengalami minus atau pengurangan. Contohnya begini, Atang juga selama ini, Alhamdulillah, kayak merokok sudah dikurangin. Ngopi juga sudah dikurangin, kayak gini. Jadi, ini ngopi ini. Loh kan, dikurangin tuh, jadi mengurang. Merokok kalau disedot, mungkin mengurangkan, bukan bertambah. Nah, ini salah satu contoh yang real. Dinikmatin saja mengurangin, tidak dinikmatin pun demikian. Karena memang itu sudah menjadi sesuatu hal yang lumrah. Dan pasti terjadi pada kehidupan kita. Alam dunia ini, diciptakan oleh yang maha kuasa, juga pasti semakin mengurang. Semakin lama, semakin mengurang usianya terutama. Dan kemudian akan tiba pada waktunya hancur, yaitu datangnya pada hari kiamat. Makhluk hidup di seluruh alam ini pun sama. Ya, akan serba mengurang usianya. Semakin lama, semakin mengurang. Dan pada akhirnya menuju, pada menghadap hari akhir, menuju Allah SWT, sang pemilik kita semua. Nah, ini adalah satu hal, makanya jangan kaget, jangan panik. Jangan risau apabila terjadi kekurangan pada diri kita. Karena memang itu sesuatu yang sudah alamiah dalam kehidupan, ya kan. Ada kekurangan, ada kelebihan, itu alamiah. Tetapi memang yang selalu diperhitungkan oleh kita, selatu makhluk hidup adalah selalu kekurangan. Kita dapat bayangkan, sebanyak apapun orang memiliki harta, harta itu pasti berkurang. Ya kan. Tidak akan pernah lebih. Ya, karena memang ketika nafsu manusia ingin mencari lebih, tetapi pengurangan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Ketika kita ingin hasil kerja kita lebih dari biasanya. Kita berupaya semaksimal mungkin kan. Tetapi dari hasil kerja yang kita kumpul pun walaupun hasilnya lebih, terkumpul hasilnya lebih, itu pasti akan dikurangi oleh pemakaian oleh kita sendiri. Ya kan. Jadi memang sudah lumrah. Jadi jangan takut kalau kekurangan itu terjadi pada kehidupan kita. Ya kan. Makanya laki-laki kalau dulunya tampan, ya kayak akan gitu kan. Tampan nih. Tapi makin lama, makin peyot. Ya itu kan ketampanannya jadi kurang. Ya kan. Kalau masih muda begitu cukup rekasa. Ya kan. Kalau sudah tua, sudah kurang keperkasaannya. Nah, itu kan juga mengurang. Nah, wanita juga kalau masih muda cantik. Ya kan. Kalau mau bonceng wanita cantik, kita. Asik benar. Mau ke gimana juga. Kan mau diajak ngebut juga. Nambah asik lagi karena perempuan itu nangkep ke kita. Waktu masih muda, tapi kalau sudah tua kan kurang kecantikannya. Apalagi kalau sudah peyot di bawah ngebut sama kita. Mau tengah bunyinya di belakang. Kelopok, 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 kelopok. Dua yang mengumpulkan harta yang banyak. Yang kita kumpulkan sekian banyak itu. Tidak akan menjadi lebih. Karena kemudian anak-anak kita. Saudara-saudara kita. Pasti akan mengurangi harta yang kita kumpulkan itu. Jadi percayalah. Yang memiliki nalai plus dan kelebihan itu adalah. Yang menciptakan kita. Yang memberikan sesuatu pada kita. Kalau kita tidak merasa kekurangan. Selalu bersyukur pada yang kuasa. Maka akan selalu lebih. Terjadi kekurangan pada diri manusia. Itu hal yang lumrah. Terjadi kelebihan. Itu hal yang biasa juga. Jadi kelebihan dan kekurangan. Adalah yang harus kita laksanakan. Saling melengkapi. Jadi kalau nanti bapak-bapak nih. Nanti malam. Ya kan. Mau nemuin istri bapak-bapak. Ya. Di kamar. Begitu dilihat. Duh. Barangnya mengurang. Jangan panik. Ya kan. Karena memang barang-barang yang kita miliki itu. Pasti akan mengurang. Sampai jumpa lagi. Di lain kesempatan. Mudah-mudahan walaupun kita banyak kekurangan. Akan memiliki satu kelebihan yang dihargai oleh teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.